Janganlah memakan buahnya, sebab pada hari yang kamu makannya, pastilah utawa kembali. Ada kumpulan yang paling sedih dari segala gunakan di dalam yang dijadikan oleh kumpulan-kumpulan, kumpulan itu berkata kepada kumpulan itu, tentukanlah pahal-kumpulan, semua kumpulan dalam kumpulan ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu, kumpulan itu kepada ular itu, kumpulan-kumpulan dalam kumpulan ini, boleh kami makan, tapi, tentang kumpulan-kumpulan yang ada di kumpulan dalam kumpulan, kawan-kumpulan, jangan kamu makan, apapun, rambut luar itu, nanti kamu makan. Tetapi, telah itu berkata kepada kumpulan itu, sekali-kali kamu tidak hati-hati, tetapi, alammu tahu ini, bahwa pada waktu kamu memakannya, makamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti alam, kamu tetap yang baik dan yang jahat. perempuan itu melihat bahwa kuah-kuah itu baik untuk dimakan dan sudah terlihat hatinya. Lagi pula, kuah itu menarik hati karena memberi kemampian. Lalu, dia mengambil dari kuahnya dan dimakannya, dan menerikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan kemampian pun memakannya. Berpirmangkan Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka, sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya, dan mengambil pula dari kuah-kuah kehidupan itu, dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari kamar ini, supaya ia mengusahkan tangan dari mana ia diambil. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kecehatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kesendiruan hatinya selalu memubahkan kecehatan sepatah-patahnya, maka menyesahlah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan harusmu memindukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah menciptakan itu dari muka bumi, baik manusia, bapak hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal, aku telah menjadikan mereka. Kita debatkan, korong-burung di evangnya.